Halo berjumpa kembali dengan saya di Ovisya Lagni, pada semangat kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting game Resident Evil di aplikasi AetherX2 ya guys biar gak patah-patah atau ngelag saat bermain game AetherX2 nya disini saya sudah mencoba ya guys, ini game lancar banget ya settingan ini di aplikasi AetherX2 nya settingannya ya untuk Resident Evil saya sudah mencoba berkali-kali dan ternyata settingan ini yang cocok ya, bisa kalian coba aja ya settingan ini untuk Resident Evil ya gak ngelag gitu settingan ini, ini bagus banget ya, semoga di hp kalian itu work ya guys, lancar sama seperti saya ini disini saya sudah masuk di aplikasi AetherX2 nya ya guys, oke cara setting untuk game Resident Evil nya kita tahan seperti ini ya di game nya lalu kita ke rincian permainan ya guys, selanjutnya disini kita ke pengaturan umum, di pengaturan umum disini kalian pilih style pengaturan optimal ya guys, kalian klik ya untuk rotasi layar ya, nah disini kalian pilih landscape aja jangan lupa kalian pilih landscape pengaturan sistem disini kalian tingkat siklusnya itu bisa 60 ya guys atau 50 nah disini saya pilih 100 aja bisa kalian samakan juga boleh, gak apa-apa ya guys untuk siklusnya disini kalian pilih normal aja untuk mode vinti nya kalian pilih disable multi, kalian aktifkan vui instant disini kalian aktifkan juga cd, vd cepatnya kalian jangan diaktifkan peringatan tentang pengaturan tidak aman kalian jangan diaktifkan kita ke kontrol kecepatan, nah disini kalian aktifkan pembatas framenya aktifkan ya, nah yang ini kalian aktifkan untuk kecepatan normalnya disini samakan ya dengan saya kalian 100 untuk kecepatan turbonya disini kalian 200 untuk kecepatan gerakan lambatnya disini kalian 50% ya guys oke kita ke pengaturan grafik render gvu ya guys, ini tergantung kecocokan di hp kalian mana yang cocok di hp kalian itu oven GL atau pulkan ya, kita pilih oven GL untuk tingkat resolusinya disini kalian pilih 1x PSP bila mana ram nya itu lebih besar meninggikan untuk resolusinya biar gak burik ya itu tergantung spek hp kalian bila mana kalian speknya itu tidak menginggikan, kalian jangan ya nantinya itu patah-patah ya guys dikarenakan saya itu ini gamenya berat banget jadi 1x resolusi ya guys untuk penyaring blenernya pilih blenner PS2 ya guys untuk memapping kalian pilih otomatis bawaan ya untuk filternya disini kalian pilih otomatis bawaan sama filter anisotrophic disini kalian matikan bawaannya untuk akurasi blending kalian pilih dasar bawaan untuk tekstur kalian pilih penuh disini kalian pilih penuh aja untuk mode download perangkat keras kalian pilih akurat direkomendasikan untuk tampilan pemain disini kalian pilih aspek rasio nya kalian pilih penuh layar rentangkan penuh layar untuk aspek rasio nya kalian pilih mati gunakan aspek rasio normal untuk blenner disini kalian pilih blenner halus ya untuk aktifkan patch web screen nya kalian jangan diaktifkan ya aktifkan patch untuk kontras non-aktif untuk kontras non-aktif untuk shader tipi disini tidak ada ya saya pilih ini tidak ada untuk set boost nya disini kalian jangan diaktifkan ya kecerahan disini saya bawaannya 50 kontras 50 saturasinya 50 ya oke kita ke pengaturan audio untuk pengaturan volume kalian setting menjadi 100 aja untuk mode interpolasi di kalian pilih kubik untuk mode sinkronisasi nya kalian pilih SNC mic ya pilih yang ini latensi rata-rata 100 aja kita ke pengaturan lanjutan nah disini kalian samakan dengan saya nah disini untuk opsi sistem kalian aktifkan semuanya ya aktifkan kecuali nyalakan sistem file host nya kalian jangan diaktifkan untuk mode putaran nah disini kalian pilih menu 0 ya atau bawaan PU round mode nya kalian pilih menu 0 sama bawaan klaim modenya ya disini klaim mode kalian normal bawaan round modenya disini kalian pilih bawaan aja nah disini ada rendering lanjutan untuk konversi valid GPU nya jangan diaktifkan plus otomatis perangkat lunak kalian aktifkan memapping software disini kalian aktifkan sepin GPU ya disini kalian jangan diaktifkan sepin CPU kalian jangan diaktifkan juga detailing disini tanpa skala bawaan interlacing disini kalian pilih otomatis aja level perbaikan disini kalian otomatis bawaan disini ada ukuran antrian kalian pilih 2 frame render software kalian pilih 2 3d ya oke kita ke perbaikan perangkat keras nah disini untuk perbaikan perangkat keras manual bisa kalian manual ya nah disini saya otomatis aja bawaannya disini saya tidak diaktifkan ya guys kita scroll ke bawah disini ada tampilan lanjutan disini ada tampilan lanjutan untuk paint skalaan integer disini kalian jangan diaktifkan offset layer kalian jangan diaktifkan juga tampilan overscan disini kalian jangan diaktifkan juga anti blur kalian aktifkan ya nah disini ada non aktifkan interlacing offset kalian jangan diaktifkan lewati frame duplikat yang ditampilkan kalian aktifkan sinkronisasi ke host disini jangan diaktifkan disable thread disini jangan diaktifkan oke segitu aja dari saya semoga bermanfaat dengan video kali ini sampai jumpa di video berikutnya